Pak, mustahil, bagaimana ini mungkin? Pria kekar itu terkejut, dan para perompak di belakangnya semua tercengang. Pihak lain tidak hanya tidak terluka, tetapi juga tidak terluka sama sekali. Mereka tidak dapat mempercayainya. Sial, perahu spiritual macam apa ini? Kok bisa sekuat itu? Wajah kelompok itu muram, tapi tak lama kemudian, mereka berteriak. Karena perahu spiritual dengan cepat melaju ke arah mereka. Mundur, cepat mundur. Pria kekar itu meraung dengan ganas, sementara bajak laut lainnya merasa kulit kepala mereka mati rasa saat mereka mati-matian berlari ke samping. Ledakan. Saat berikutnya, suara yang menggemparkan bumi terdengar. Black Earth menabrak perahu spiritual di depannya, menyebabkan getaran yang menghancurkan bumi saat gelombang kejut yang tak terhitung jumlahnya terjadi. Perahu spiritual di depannya hancur berkeping-keping oleh Black Earth. Adapun para bajak laut di perahu spiritual, mereka langsung berubah menjadi kabut berdarah. Pria kekar dan raja lainnya melarikan diri dengan cepat, jadi mereka tidak terjatuh. Namun, badai energi dari ledakan masih membuat mereka terbang. Suara mendesing. Beberapa dari mereka muntah darah, wajah mereka pucat. Black Earth tidak berhenti sama sekali. Seperti meteor, ia dengan cepat terbang ke kejauhan. Berengsek. Berengsek. Sial, perahu spiritual macam apa itu? Sekelompok orang meraung dengan ganas, sangat terkejut. Mereka telah menjadi bajak laut selama bertahun-tahun, tetapi mereka belum pernah melihat metode sekuat ini. Di dalam Black Earth, Black Earth mendengus dengan jijik. Huff, sekelompok bajak laut berani merampokku. Jika aku tidak khawatir dengan kekurangan energi, aku akan membunuh mereka dengan satu ledakan. Lin Suan dan yang lainnya juga menghela nafas lega. Untungnya, Black Earth sangat kuat. Kalau tidak, akan merepotkan dia untuk mengambil tindakan. Ini hanyalah permulaan. Setelah ini, mereka menghadapi beberapa gelombang bajak laut lagi. Namun, Black Earth masih terus maju dengan sangat gagah berani. Siapapun yang berani mencegat langsung dihancurkan dan dikirim terbang. Sama seperti itu, Lin Suan dan yang lainnya dengan cepat terbang dan akhirnya tiba di dunia klasik. Akhirnya, setelah satu tahun satu bulan terbang, Lin Suan dan yang lainnya akhirnya tiba di dunia klasik. Dunia klasik dibagi menjadi lima wilayah utama, hutan belantara timur, gurun barat, punggung bukit selatan, dataran utara, dan wilayah tengah. Lin Suan dan yang lainnya telah tiba di Washtelen Timur. Benua ini sangat besar, berkali-kali lipat lebih besar dari benua langit bela diri. Faktanya, di mata orang-orang di benua timur, benua langit bela diri mereka disebut pulau langit bela diri. Di laut, ada beberapa puluh pulau yang mirip dengan pulau langit bela diri. Harus dikatakan bahwa dunia ini terlalu mistis. Di hutan belantara timur, terdapat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, termasuk kerajaan, sekte, tempat suci, dan dunia. Rumah. Adapun Lin Suan dan yang lainnya, mereka saat ini sedang mendekati salah satu kerajaan ini, Kekaisaran Dasuan. Kerajaan ini sangat menakutkan, meski tidak berada di tingkat tanah suci atau klan orang dahulu, namun tetap saja tangguh. Dikatakan bahwa raja Kekaisaran Suan Besar adalah raja yang tak terkalahkan. Dia tak terkalahkan di alam raja. Di sisi lain, klan orang dahulu dan tempat suci yang tak tertandingi memiliki orang suci. Faktanya, beberapa kekuatan yang telah menghasilkan Kaisar Besar sebelumnya akan memiliki persenjataan Kekaisaran dan fondasi yang menakutkan. Kekuatan semacam itu sungguh tak terbayangkan. Namun, semua ini masih sangat jauh dari Lin Suan. Saat ini, mereka masih berada di dalam perbatasan Kekaisaran Suan Besar. Namun, begitu mereka mencapai pantai, Lin Suan dan yang lainnya menyingkirkan perahu roh. Ini karena ada sebuah tablet batu besar yang didirikan di tepi pantai. Tertulis dengan jelas di sana bahwa begitu seseorang memasuki Kekaisaran, dilarang terbang dengan perahu roh. Raja biasa tidak berani melanggar aturan ini sama sekali. Tentu saja, jika seseorang adalah raja yang tak terkalahkan atau telah melampaui tingkat raja yang tak terkalahkan, mereka secara alami dapat mengabaikannya. Lin Suan belum mencapai level ini, jadi mereka berhenti dan menyingkirkan perahu roh sebelum memasuki Kekaisaran Suan Besar. Namun, menyingkirkan keadaan spiritual saja tidaklah cukup. Mereka masih harus membayar biaya. Garis pantai dijaga ketat oleh tentara. Yang terlemah dari para prajurit ini setidaknya adalah surga ke-8 atau ke-9 dari alam yang mulia. Bahkan ada banyak raja setengah-setengah. Ini hanyalah prajurit biasa. Beberapa pemimpinnya adalah raja bintang 1 dan raja bintang 2. Ada keberadaan yang lebih menakutkan lagi. Terlebih lagi, jumlah raja-raja ini sangat banyak sehingga hampir tidak ada yang berani berperilaku kejam di sini. Melihat tentara lapis baja, Lin Suan, Murong King Cheng, dan yang lainnya berseru. Kuat? Mereka terlalu kuat. Di benua langit bela diri, raja adalah puncak dari para penguasa. Namun, di sini, mereka hanyalah pemimpin bajak laut. Bisa dibayangkan betapa kuatnya dunia ini. Mengambil nafas dalam-dalam, Lin Suan dan yang lainnya berjalan maju. Biayanya sangat sederhana. Itu dihitung berdasarkan jumlah orang, satu kristal sub ilahi per orang. Dalam perjalanan ke sini, Lin Suan telah mengetahui bahwa mata uang yang digunakan di dunia roh sejati adalah kristal sub ilahi. Ada juga batu roh di sini, tapi yang pasti lebih biasa. Namun, mereka bisa ditukar dengan kristal sub ilahi. Nilai tukarnya adalah satu kristal sub ilahi sama dengan seratus batu roh bermutu tinggi. Lin Suan tidak memiliki banyak batu roh bermutu tinggi, tetapi Lin Suan masih memiliki beberapa kristal sub ilahi. Oleh karena itu, dia mampu membayar biaya tersebut. Segera, kelompok itu berjalan. Pemindaian arai termasuk binatang iblis di dalam tas penyimpanan. Oleh karena itu, Lin Suan dan yang lainnya menghabiskan total enam kristal sub ilahi. Setelah membayar, mereka baru saja hendak pergi ketika terdengar suara tergesa-gesa dari belakang. Kemudian, perahu roh merah dengan cepat terbang mendekat. Perahu roh itu diukir dengan rune yang berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Bahkan memancarkan aura yang sangat kuat. Semua orang melihat ke langit. Banyak orang bahkan saling berbisik. Mata mereka dipenuhi rasa kaget dan iri hati. Tak perlu dikatakan lagi, nilai perahu roh itu sungguh luar biasa. Pada saat ini, perahu roh berkedip-kedip, dan beberapa sosok dengan cepat turun. Yang pertama turun adalah seorang pemuda berjubah emas. Dia memiliki rambut pendek dan wajah bulat. Ketika dia tersenyum, dia tampak seperti Buddha Maitreya. Di belakangnya, tiga sosok juga turun dengan cepat. Mereka adalah tiga pria parubaya berbaju hitam. Mereka tanpa ekspresi. Namun, dari aura mereka, orang dapat mengetahui bahwa mereka adalah Raja Bintang Dua. Dilihat dari penampilan dan sikap mereka, mereka sepertinya adalah pengawal pemuda berjubah emas. Sial, menggunakan Raja Bintang Dua sebagai pengawal. Sungguh boros. Lin Xuan, Murong King Cheng, dan yang lainnya terkejut. Sepertinya dia harus menjadi murid dari keluarga besar. Begitu pemuda berjubah emas itu mendarat, dia melihat sekeliling. Lalu, dia melihat Lin Xuan dan yang lainnya. Ketika dia melihat tiga wanita cantik di samping Lin Xuan, Murong King Cheng, Shen Jingkyu, dan Luo Bing Shan, dia tercengang. Dia tidak menyangka tiga wanita cantik berkumpul di sekitar seorang pria muda. Ini mengejutkannya. Namun, dia segera mengalihkan pandangannya dan menatap monyet seputih salju dan naga merah. Ya Tuhan, apakah mataku mempermainkanku? Ini adalah makhluk roh tingkat tertinggi. Meski pemuda berjubah emas itu gemuk, dia tidak lamban sama sekali. Dia dengan cepat datang ke sisi Lin Xuan dan menatap naga merah dan monyet putih salju sambil meneteskan air liur. Seolah-olah dia telah melihat keindahan. Namun, wanita cantik itu adalah Murong King Cheng dan dua lainnya. Ketika orang-orang di sekitarnya melihat ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan keringat dingin. 1502 Kualitas terbaik. Benar-benar kualitas terbaik. Ular berkaki empat ini mungkin memiliki garis keturunan ras naga. Dan monyet putih kecil ini, auranya sangat aneh. Bahkan aku tidak bisa melihatnya. Saudaraku, dari mana kamu mendapatkan dua makhluk roh ini? Mengapa kamu tidak membelikannya untukku saja? Berengsek. Sudut mulut Lin Xuan bergerak-gerak. Dia tidak menyangka kalau pria gendut berjubah emas di hadapannya ini akan menyukai naga merah dan monyet putih kecil. F. Chuck. Gendut sialan. Benhuang benar-benar ingin menendangmu. Naga merah berkata dengan gigi terkatuk. Oh, oh, oh. Monyet putih kecil itu juga sedang dalam mood yang buruk. Ia melambaikan cakar kecilnya dan ingin menerkam. Untungnya, Lin Xuan menahannya. Maaf, mereka adalah temanku, bukan hewan peliharaan. Jadi jangan bicara tentang membeli atau menjual. Lin Xuan berkata dengan dingin, lalu berbalik untuk pergi. Saudaraku, jika kamu tidak ingin menjual, maka jangan menjual. Mari kita bicarakan semuanya, setidaknya carilah teman. Si gendut berjubah emas tidak menindas orang lain dengan kekuatannya, melainkan berjalan mendekat sambil tersenyum. Nama keluargaku Luo, aku Luo Zheng. Kata Fatih Luo sambil tersenyum. Bagaimana aku harus memanggilmu, saudaraku? Asalmu dari mana? Lin Xuan? Dari luar. Di luar. Apakah Anda berasal dari salah satu pulau itu? Luo Zheng terkejut. Praktisi bela diri dan penjaga di sekitarnya juga terkejut, karena mereka tahu bahwa sangat sedikit orang yang bisa masuk ke pulau-pulau tersebut. Mereka tidak menyangka bahwa kelompok orang di depan mereka ini berasal dari pulau-pulau itu. Luo Zheng juga terkejut, tetapi tidak menanyakan secara detail. Ada lebih dari sepuluh pulau di daerah sekitarnya, dan dia mungkin tidak dapat menyebutkan namanya. Yang benar-benar dia minati adalah dua makhluk roh ini. Jadi dia bergegas. Saudaraku, kenapa kita tidak pergi bersama? Aku juga akan pergi ke Kekaisaran Dasuan. Tentu, Lin Suan melihat bahwa pihak lain tidak memiliki niat buruk dan mengangguk. Dia kebetulan ingin mencari seseorang untuk bertanya tentang Dan Song. Fatih Luo seharusnya adalah tuan muda dari keluarga bangsawan, dan harus tahu tentang Dan Song. Besar. Melihat Lin Suan setuju, Fatih Luo bertepuk tangan dengan gembira. Lalu dia berkata, Bagaimana kalau ini? Ada kota di dekat sini. Ayo kita pergi ke sana dan ngobrol sambil makan. Sepanjang jalan, Fatih Luo terus berusaha mendekati Lin Suan. Tim mereka pun menarik perhatian penonton. Murong King Cheng, Shen Jingkyu, dan Luo Bingxian terlalu cantik. Jarang sekali mereka melihat keindahan seperti itu. Terlebih lagi, dari apa yang mereka ketahui, orang-orang seperti itu seharusnya berada di tangan para ahli yang tiada taranya. Atau mungkin, dia sendiri adalah seorang ahli yang tiada taranya. Tapi sekarang, ketiga wanita ini mungkin hanya kultifator King Rilem Bintang 1. Selain itu, pemuda di samping mereka juga seorang kultifator King Rilem Bintang 1. Dia sangat lemah. Bahkan ada beberapa petani yang diam-diam mengikuti mereka dari pantai. Ini karena mereka telah mendengar bahwa Lin Suan datang dari pulau yang jauh dan tidak memiliki latar belakang sama sekali. Bahkan jika orang seperti itu terbunuh, hal itu mungkin tidak akan menarik banyak perhatian. Ketika tiba waktunya untuk membunuh bocah itu, ketiga wanita cantik ini akan menjadi milik mereka. Namun, mereka tidak berani mengambil tindakan. Ini karena Fatiluo berada di samping Lin Suan. Budidaya Fatiluo tidak dapat dilihat dengan jelas, dan ketiga pengawal di sampingnya semuanya adalah Raja Bintang 2. Ketika ketiganya bekerja sama, mereka menjadi sangat kuat. Oleh karena itu, orang-orang di belakang mereka hanya mengikuti dari jauh, tidak berani bergerak sama sekali. Namun, mereka tidak menyerah. Ini karena mereka tahu bahwa mereka berdua pada akhirnya akan berpisah, dan itulah saatnya bagi mereka untuk bergerak. Di depan, Lin Suan mengerutkan kening. Dia secara alami bisa merasakan orang-orang yang mengikuti di belakang mereka. Mencibir dingin di dalam hatinya, dia mengabaikannya. Saat pertama kali datang ke sini, dia tidak ingin menimbulkan terlalu banyak masalah. Namun, jika orang-orang di belakang mereka benar-benar buta dan berani memprovokasi dia. Dia tidak keberatan mengirim mereka dalam perjalanan. Di depan, ada sebuah kota besar yang jauh lebih besar dari kota manapun di benua Tianwu. Setelah memasuki kota, Lin Suan menemukan bahwa tidak semua orang di sini adalah seorang kultifator Raja Rilem. Para raja juga ahli dalam kekaisaran Dasuan. Selain itu, ada lebih banyak lagi yang mulia. Hal ini membuat Lin Suan menarik napas lega. Tampaknya situasinya tidak terlalu buruk. Setidaknya, dia tidak berada di bawah, dan harus dianggap sebagai kultifator tingkat menengah. Sebenarnya ini sangat normal. Populasi dunia roh sejati jauh melebihi populasi benua Tianwu, jadi ada lebih banyak raja di sini. Namun, para penggarap alam raja sangat kuat, sehingga mereka yang bisa menjadi raja semuanya adalah ahli. Dan karena basis populasinya besar, terdapat lebih banyak orang di bawah alam raja, dan yang mulia dapat dilihat di mana-mana. Restoran Da Feng. Kedatangan kelompok Lin Suan menarik perhatian seluruh restoran. Terutama para pembudidaya itu, pandangan mereka semua tertuju pada kelompok Murong King Cheng. Kelompok Murong King Cheng memiliki wajah dingin, tidak mengatakan sepatah kata pun, dan Lin Suan juga menyipitkan matanya. Dengan mendengus dingin, tubuh Lin Suan samar-samar memancarkan aura menakutkan. Niat pedangnya tidak berbentuk, tapi sangat tajam. Saat itu muncul, itu menyebabkan suasana di restoran tiba-tiba turun, dan semua orang gemetar. Segera, banyak orang menarik pandangan mereka, hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Namun, mereka tidak berpikir bahwa aura ini dipancarkan oleh Lin Suan. Mereka mengira itu dipancarkan oleh pria gemuk berjubah emas di sampingnya dan tiga raja bintang dua di belakangnya. Tapi bagaimanapun juga, setidaknya tidak ada yang berani terlihat sombong. Restoran ini memiliki total tiga lantai. Olah di lantai pertama adalah yang terbesar, dan ada ratusan meja penggarap duduk di dalamnya. Di antara mereka, ada beberapa raja bintang satu, tetapi kebanyakan dari mereka adalah yang mulia. Namun, dia tidak melihat satu pun raja bintang dua. Lin Suan sedikit terkejut, tapi dia tidak bertanya apa-apa. Sebaliknya, dia mendatangi meja kosong, dan kelompok itu duduk. Saudaraku, biarku beritahu, restoran ini luar biasa. Ada sup yang sangat ajaib di sini. Kamu akan tahu sebentar lagi. Fatih Luo memasang ekspresi misterius. Dia menginstruksikan pengawal berpakaian hitam di belakangnya untuk memesan tujuh hidangan pertama. Tidak lama kemudian, beberapa pelayan cantik menyajikan makanan. Lin Suan melihat mangkuk batu giyok yang indah di depannya dan sangat terkejut, karena ada sup di dalamnya yang mengeluarkan aroma yang kaya. Bukan hanya dia, tapi murong kinceng dan yang lainnya juga terkejut. Sementara itu, Fatih Luo berkata sambil tersenyum, Saudaraku, cobalah. Oke. Lin Suan mengangguk. Ini adalah pertama kalinya dia melihat sup yang begitu lesat, jadi dia segera meminumnya seteguk besar. Rasanya sangat enak, tetapi begitu dia meminumnya seteguk, dia merasakan gelombang panas menyebar dari tubuhnya. Seolah-olah dia tidak sedang meminum sup, melainkan nyala api yang sangat menakutkan. Gelombang panas menjadi semakin kuat, bertabrakan dengan ganas di tubuhnya seolah-olah akan meledak. Apa yang sedang terjadi? Lin Suan mengerutkan kening. Di sampingnya, naga merah, murong kinceng, dan yang lainnya juga meletakkan mangkuk dan sumpit di tangan mereka dan memandang Fatih Luo dengan ekspresi tidak yakin. Si gendut Luo tersenyum pahit. Efcek, kak, siapa yang menyuruhmu makan sebanyak itu? Ini disebut sup empat binatang. Ini terbuat dari empat raja binatang. Energi di dalamnya sangat menakutkan. Bahkan para raja pun akan meminumnya sedikit. Ini salahku, aku tidak menjelaskannya dengan jelas. Kata Fatih Luo dengan nada meminta maaf. Namun, pada saat ini, seringai menghina datang dari samping. Huh, bodoh sekali. Beraninya dia minum seteguk besar. Huff, dia bahkan belum pernah mendengar tentang Forbis Sup. Apakah orang ini orang desa? Orang kampung sebenarnya punya tiga keindahan menakjubkan. Ini seperti menaruh bunga di kotoran sapi. 1503. Beberapa cibiran menghina terdengar, suara mereka penuh dengan provokasi. Ejekan datang dari beberapa raja bintang satu. Mereka mengira Lin Suan adalah tuan muda dari keluarga besar, yang menjelaskan mengapa ia memiliki tiga wanita cantik meskipun budidayanya rendah. Tapi sekarang, tampaknya hal itu mustahil dilakukan. Karena semua tuan muda kekaisaran Suan besar tahu tentang sup empat binatang. Tapi pemuda sebelum mereka ini tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Jelas sekali, dia berasal dari pedesaan. Mereka tidak akan peduli dengan orang seperti itu yang memiliki budidaya raja bintang satu. Lin Suan mengerutkan kening, dan cahaya dingin muncul di matanya. Sepanjang jalan, dia merasakan banyak tatapan serakah. Jelas sekali, itu karena budidayanya rendah. Jika dia adalah seorang ahli yang tak tertandingi, orang-orang ini mungkin tidak akan berani memandangnya. Meskipun Lin Suan hanya raja bintang satu, tahun budidaya ini telah menyebabkan kekuatannya meroket. Sekarang, raja bintang dua bukanlah tandingannya. Bahkan raja bintang tiga pun mungkin tidak bisa mengalahkannya. Jiwa pedang naga besar adalah seni suci yang menyerang. Sekarang Lin Suan telah memasuki alam raja, dia bahkan bisa melepaskan kekuatan mengerikan dari jiwa pedang naga besar. Jadi, dia berencana menunjukkan kekuatannya untuk mengintimidasi orang-orang ini. Kalau tidak, orang-orang ini akan terbang mengelilinginya seperti lalat, dan dia akan bosan dengan mereka. Sudut mulut Lin Suan melengkung menjadi senyuman saat dia mengedarkan seni panjang umur di dalam tubuhnya, dengan cepat menyerap energi kekerasan. Dalam sekejap, panas di tubuhnya menghilang, dan bahkan kulit aslinya yang merah pun kembali normal. Apa? Dia baik-baik saja. Bagaimana ini mungkin? Mata semua orang membelalak tak percaya. Mereka telah memperhatikan Lin Suan selama ini, terutama beberapa tingkatan Raja Bintang 1, yang menatapnya dengan dingin. Ini karena sub-empat binatang dibuat dengan empat jenis binatang iblis. Energinya sangat menakutkan. Jika digunakan terlalu banyak, tubuh seseorang mungkin akan meledak. Raja Bintang 1 tidak dapat menahan energi itu sama sekali. Menurut pendapat mereka, Lin Suan tidak akan bisa lepas dari hasil seperti itu. Namun mereka tidak menyangka bahwa dalam sekejap mata, panas di tubuhnya telah hilang sama sekali. Mereka tidak berani mempercayainya. Sial, bagaimana dia melakukannya? Sekelompok orang terkejut, dan para raja tingkatan yang mencibir juga memiliki ekspresi suram saat mereka mengertakkan gigi. Ini benar-benar berbeda dari yang mereka bayangkan. Di sampingnya, Fatih Luo juga terdiam. Kemudian, dia berkata sambil tersenyum, Saudaraku, kamu benar-benar hebat. Lin Suan juga tersenyum dan berkata, supnya lumayan enak. Akhirnya dia mengambilnya dan ingin meminumnya lagi. Namun saat ini, sekelompok orang lain masuk dari pintu. Begitu orang-orang ini muncul, Allah yang semula berisik segera menjadi sunyi. Itu karena aura orang-orang ini terlalu kuat. Mereka dikelilingi oleh niat membunuh yang mengerikan. Mereka seperti membunuh dewa. Orang yang memimpin adalah pria jangkung dan tegap. Wajahnya ganas, dan budidayanya bahkan lebih kuat. Dia adalah Raja Bintang 2. Ada banyak Raja Bintang 1 dan yang mulia tingkat ke-9 di belakangnya. Sial, bajak laut tangan besi, kenapa mereka ada di sini? Semua orang berteriak saat melihat sekelompok orang ini. Banyak dari mereka gemetar dan hampir berlutut di tanah. Bajak laut sangatlah menakutkan. Mereka berspesialisasi dalam merampok dan membunuh perahu roh yang lewat. Bajak laut Iron Fist adalah salah satu bajak laut yang terkenal. Kemunculan sekelompok orang ini menyebabkan suasana di aula menjadi sangat berat. Lin Suan, naga merah, dan yang lainnya juga mengerutkan kening. Pasalnya, mereka menyadari bahwa orang yang muncul adalah para bajak laut yang telah mencegat mereka sebelumnya. Mereka tidak menyangka pihak lain akan benar-benar muncul di sini. Nak, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita menyerang? Naga merah bertanya. Lin Suan menggelengkan kepalanya sedikit. Jangan cemas. Mari kita amati situasinya dulu. Meskipun pihak Lin Suan tidak menyerang, ekspresi bajak laut tangan besi berubah drastis ketika mereka masuk. Hal ini terutama terjadi pada pemimpin mereka, Iron Fist yang tinggi dan kokoh. Dia menatap Lin Suan. Itu kamu? Itu sebenarnya kamu? Dia memandang Lin Suan, suaranya bergetar saat niat membunuhnya melonjak. Meskipun dia belum pernah melihat Lin Suan sebelumnya, dia bisa merasakan aura bumi hitam di tubuh Lin Suan. Mereka mengingat dengan jelas Black Earth karena dialah yang telah menghancurkan semua perahu roh mereka. Bahkan telah membunuh banyak saudara mereka. Sekarang dia melihat Lin Suan, matanya menjadi merah. Namun, dia dengan cepat mengungkapkan senyuman sinis. Ini karena dia menyadari bahwa budidaya Lin Suan dan yang lainnya sangat lemah. Raja bintang satu, mereka sebenarnya hanya Raja bintang satu. Selain si gendut berjubah emas dan tiga pengawal di belakangnya, sisanya hanyalah Raja bintang satu. Kekuatan semacam ini tidak dapat menahan satu pukulan pun darinya. Secara khusus, ada tiga wanita cantik tak tertandingi di samping Lin Suan, menyebabkan dia ngiler. Hahaha, surga benar-benar membantuku. Nak, kamu berani menabrakkan perahu rohku. Hari ini akan menjadi hari kematianmu. Pria jangkung dan tegap itu tertawa sinis. Suara para bajak laut di belakangnya juga terdengar seram. Gadis yang cantik sekali. Saya telah mendapatkan emas. Mungkin hanya ada sedikit dari keindahan ini di seluruh kekaisaran Suan besar. Siapa sangka kita akan bertemu dengan mereka? Haha, nak, kamu sudah mati. Saya menyarankan Anda untuk berlutut di tanah dengan patuh. Mungkin saya bisa memberi Anda kematian yang cepat. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal dilahirkan ke dunia ini. Suara-suara seram terdengar, menyebabkan ekspresi semua orang di aula berubah. Apa, orang kampung itu benar-benar memprovokasi kapal bajak laut Iron Fist? Dia daging mati. Dia pasti daging mati. Huh, dia memang orang desa. Semua orang menggelengkan kepala dan menghela nafas. Beberapa Raja Bintang satu yang telah mencibir sebelumnya semakin mencibir. Namun, sayang sekali keindahan ini adalah milik kapal bajak laut Iron Fist. Pada saat ini, si gemuk berjubah emas juga mengerutkan kening. Saudaraku, bagaimana kamu memprovokasi kapal bajak laut Iron Fist? Mereka adalah sekelompok orang yang kejam. Namun, takdirlah yang mempertemukan kita. Bagaimana, apakah kamu memerlukan bantuanku? Tidak perlu. Terima kasih atas niat baikmu, kakak Luo. Aku bisa menangani masalah kecil ini. Lin Suan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Apa? Mendengar ini, semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Berurusan dengan kapal bajak laut Iron Fist hanyalah masalah kecil. Ya Tuhan, apakah dia punya otak? Belum lagi para penggarap di sekitarnya, bahkan Fatiluo dan tiga pengawal Bintang dua di belakangnya tercengang. Ini karena mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa budidaya Lin Suan hanyalah seorang Raja Bintang Satu. Sedangkan untuk kapal bajak laut Iron Fist, hanya kaptennya saja yang merupakan Raja Bintang Dua. Selain itu, ada tujuh atau delapan Raja Bintang Satu di belakangnya. Kekuatan semacam ini sangatlah kuat. Di seluruh aula, mungkin hanya tiga Raja Bintang Dua di belakang Fatiluo yang bisa melawan mereka. Namun, Lin Suan mengatakan bahwa ini adalah masalah kecil. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya. Fatiluo masih ingin membujuknya, tetapi kapal bajak laut Iron Fist di seberangnya tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Apa yang dia katakan? Berurusan dengan kami. Hahaha, lelucon yang luar biasa. Brat, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Betapa bodohnya. Dia sudah mati. Dia pasti sudah mati. Bos, biarkan aku yang menanganinya. Pada saat ini, seorang pria parubaya di samping pria kekar itu tertawa sinis. 1504 Bos, biarkan aku yang menanganinya. Pada saat ini, seorang pria parubaya di samping pria kekar itu berkata sambil tersenyum sinis. Baiklah, hati-hati. Jangan membunuhnya secara tiba-tiba. Itu tidak akan menyenangkan. Para anggota bajak laut tangan besi bercanda, sama sekali mengabaikan Lin Suan dan yang lainnya. Di sisi berlawanan, Lin Suan tenang dan tenang. Naga merah di sampingnya mengertakan gigi, ingin naik dan menyerang. Namun, Murong King Cheng dan yang lainnya sedikit gugup. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya mereka melihat begitu banyak raja, terutama pria kekar. Auranya bahkan lebih mengerikan daripada aura leluhur tua mereka. Orang seperti itu bisa menghancurkan seluruh benua Tianwu. Oleh karena itu, mereka merasa gugup. Di sisi berlawanan, pria parubaya menerima perintah dan maju selangkah. Auranya dengan cepat mengembun. Dia adalah Raja Bintang Satu, dan dia adalah salah satu yang terkuat. Meskipun pria parubaya itu terlihat biasa saja, auranya sangat menakutkan. Dia seperti dewa perang yang turun dari sembilan surga, memancarkan aura yang kuat. Nak, izinkan aku mengajarimu bagaimana berperilaku. Pria parubaya itu mencibir. Lalu, sosoknya melintas dan dia muncul di depan Lin Suan. Kelima jarinya membentuk cakar dan dengan cepat meraih kepala Lin Suan. Serangan pria parubaya itu sangat spiritual. Telapak tangannya seperti gunung berjari lima, bergema menembus kehampaan dan mekar dengan cahaya terang. Jika telapak tangan ini digunakan, Lin Suan akan lumpuh bahkan jika dia tidak mati. Di seluruh aula, semua orang menggelengkan kepala dan mendesah. Namun, di saat berikutnya, semua orang tercengang. Pasalnya, adegan cipratan darah seperti yang mereka bayangkan ternyata tidak terjadi. Nyatanya, gemerlap cahaya dari telapak tangan juga menghilang dengan cepat. Semua orang melihat dengan hati-hati dan kemudian mulut mereka ternganga. Karena di depan mereka, telapak tangan pria parubaya itu dengan mudah ditangkap oleh Lin Suan. Apa? Dia menangkapnya. Bagaimana ini mungkin? Semua orang terkejut dan tidak percaya. Bajak laut Iron Fist juga mengerutkan kening. Jelas bahwa kekuatan Lin Suan melampaui harapan mereka. Upil mata pria parubaya itu mengecil. Dia memandang Lin Suan dengan ngeri seolah-olah dia melihat hantu. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa menerima serangannya dengan begitu mudah? Sial! Aku tidak percaya. Aku pasti ceroboh tadi. Pria parubaya itu meraung dengan ganas. Dia ingin menarik telapak tangannya dan menyerang lagi. Namun, dia sadar bahwa dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Karena tangannya digenggam erat oleh Lin Suan, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Apa? Kekuatan seperti itu? Sialan! Minggir! Pria parubaya itu meraung ketika tubuhnya meledak dengan cahaya yang cemerlang. Sejumlah besar kekuatan melonjak ke arah telapak tangan lawannya. Bahkan jika itu adalah gunung raksasa, ia tetap akan runtuh. Namun, telapak tangan Lin Suan tetap tidak berubah. Bunuh aku dengan satu telapak tangan. Meremehkan saya, ini kekuatanmu. Lin Suan mencibir, matanya memancarkan cahaya dingin. Kemudian, dia mengerahkan sedikit tenaga di telapak tangannya, dan pria parubaya di depannya segera berteriak. Mendengar suara ini, semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tidak menyangka Lin Suan menjadi begitu kuat. Bahkan Fatiluo dan tiga pengawal bintang dua di belakangnya sangat tercengang. Ekspresi pria parubaya itu mengerikan. Itu terlalu menyakitkan. Pergelangan tangannya tidak tahan sama sekali jika pihak lain mengerahkan sedikit tenaga. Namun, sebagai anggota kru bajak Laut Iron Fist, dia tidak bisa memohon belas kasihan di depan banyak orang, jadi dia hanya bisa mengertakan gigi dan berbicara. Hancurkan jika kamu punya nyali, atau aku pasti akan membunuhmu. Nak, lepaskan aku jika kamu tahu apa yang baik untukmu. Menyinggung kru bajak Laut kami tidak akan membiarkanmu hidup. Meskipun Lin Suan telah menaklukkannya, pria parubaya itu masih sangat sombong. Namun, Lin Suan menoleh dan bertanya, Saudara Luo, jika saya membunuh orang-orang ini, apakah itu akan memengaruhi Anda? Fatiluo menatap kosong sejenak, lalu mengerti bahwa Lin Suan sedang memikirkannya. Kemudian, dia terkeke dan berkata, Saudaraku, silakan menyerang. Tidak ada seorang pun di seluruh kekaisaran Dasuan yang aku takuti. Sungguh arogansi, Lin Suan sedikit heran. Tampaknya identitas Fatiluo ini jelas tidak sederhana. Namun, ini lebih baik. Dia tidak akan merasa was-was lagi. Saat berikutnya, dia menoleh dan menatap pria parubaya itu lagi. Jejak niat membunuh muncul di matanya. Apa yang ingin kamu lakukan? Pria parubaya itu gemetar di bawah tatapan-tatapan ini. Retakan. Suara patah tulang terdengar, dan pria parubaya itu mengeluarkan jeritan darah yang mengental. Ini karena seluruh lengannya telah dipatahkan oleh Lin Suan. Semua orang kaget, dan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tidak berpikir bahwa Lin Suan benar-benar berani menyerang. Orang-orang dari kru bajak laut tangan besi bahkan lebih marah lagi, dan mereka meraung, kau mendekati kematian. Segera, tiga raja bintang satu menyerang Lin Suan. Di sisi lain, Lin Suan melontarkan pukulan dan mengirim pria parubaya itu terbang. Lalu, dia berteriak, Enyahlah. Puh-puh-puh. Ketiga raja bintang satu gemetar seolah-olah mereka disambar petir. Mereka memuntahkan setegup darah dan dikirim terbang. Terkejut, semua orang kaget. Mereka tidak berpikir bahwa Lin Suan akan melukai tiga raja bintang satu dengan satu suara. Bukankah kekuatan ini terlalu menakutkan? Sial, siapa bocah ini? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan bertarung yang begitu kuat? Dia menyembunyikan kekuatannya. Kalau tidak, mustahil dia menjadi begitu kuat. Semua orang sangat terkejut. Mereka menyadari bahwa mereka telah meremehkan pemuda ini. Melukai tiga raja bintang satu dengan satu suara jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh raja bintang satu. Setidaknya ini adalah kekuatan raja bintang dua. Sialan, kita telah tertipu. Kekuatan bocah ini masih melampaui raja bintang satu. Di sisi berlawanan, orang-orang dari kru bajak laut tangan besi memasang ekspresi seram, terutama pria kekar yang wajahnya semakin muram. Brat, kamu memang melebihi ekspektasiku. Namun, apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkan kami seperti ini? Kamu terlalu naif. Hari ini, aku akan menunjukkan kekuatanku padamu. Pria kekar itu berteriak dengan dingin, dan cahaya perak muncul di tinjunya. Dia adalah raja bintang dua, dan kekuatannya sangat kuat. Dia sangat dekat dengan tahap tengah dari King Rilem bintang dua. Sambil meraung, pria kekar itu meninju dengan kedua tangannya. Mereka seperti binatang iblis berwarna perak, berkelap-kelip di udara. Tidak bagus, kru bajak laut tangan besi telah menyerang. Meskipun tangan besi ini sombong dan telah membunuh banyak orang, kekuatannya sangat menakutkan. Terutama tinjunya, mereka bahkan lebih kuat. Ya, dia seharusnya berlatih tinju seratus retak. Dilihat dari auranya, aku khawatir tidak ada seorang pun di tahap awal alam Raja Bintang Dua yang bisa menandinginya. Aku ingin tahu bagaimana kabar bocah itu. Bisakah dia menerimanya? Mustahil. Meskipun bocah itu memiliki kecakapan bertarung seperti Raja Bintang Dua, dia paling banyak berada di tahap awal alam Raja Bintang Dua. Lagipula, dia masih muda. Aku khawatir dia tidak akan bisa memblokir Iron Fist sama sekali. Semua orang berdiskusi dengan cepat. Namun, pada saat ini, tinju Iron Fist sudah terbang menuju Lin Sui. Seluruh kekosongan bergetar ketika kekuatan yang sangat kuat dengan kejam bergegas menuju Lin Sui. Inilah kekuatan Raja Bintang Dua. Terlebih lagi, cahaya perak mengandung aura ledakan. Sangat menakutkan. Namun, Lin Sui tidak peduli. Dia mengulurkan tangannya dan meraih ke depan. Apa, dia sebenarnya melawan dengan tangan kosong? Apakah dia ingin mati? Saat semua orang melihat pemandangan ini, kulit kepala mereka mati rasa. Tangan besi itu meraung, huh, dia benar-benar mendekati kematian. Dia sangat percaya diri dengan teknik tinjunya. Lawannya pasti tidak akan mampu membloknya. 1.505 Ledakan Saat berikutnya, suara yang dalam terdengar. Seluruh kekosongan terbuka, dan aura kekerasan bertiup ke semua orang. Para Raja masih baik-baik saja, tetapi para Supremasi bahkan mengeluarkan darah dari telinga mereka dan gemetar. Ukulan ini terlalu mengerikan. Namun, Iron Fist melebarkan matanya tak percaya. Tubuhnya bahkan sedikit gemetar. Ini karena pukulannya mudah diblok oleh pihak lain. Pedang hijauki melingkari telapak tangan. Meski tenang, di depannya seperti gunung besar. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat mematahkannya. Tim bajak laut Iron Fist Raja Bintang 2 Sombong sekali. Tapi aku penasaran. Inikah yang memberimu hak untuk bersikap sombong di hadapanku? Kamu sangat lemah. Lin Suan mencibir. Apa? Dia memblokirnya. Dia benar-benar memblokir serangan Iron Fist. Bagaimana ini mungkin? Astaga, aku tidak sedang bermimpi, kan? Saat ini, semua orang terkejut dan gemetar. Terutama orang-orang dari tim bajak laut Iron Fist, mereka memandang Lin Suan dengan sedikit ketakutan. Mau bagaimana lagi? Ini terlalu mengejutkan. Kita harus tahu bahwa Iron Fist adalah pemimpin mereka dan Raja Bintang 2. Kekuatannya sangat menakutkan. Terlebih lagi, mereka telah melakukan pembunuhan sepanjang tahun dan memiliki niat membunuh yang mengerikan. Raja biasa sama sekali bukan tandingan mereka. Namun kini, seorang pemuda berusia 20-an telah memblokir serangan Iron Fist. Dan sepertinya dia melakukannya dengan sangat mudah. Ini adalah sesuatu yang tidak berani mereka bayangkan. Lin Suan mencibir dan dengan lembut melambaikan telapak tangannya ke depan. Segera, pedang kician di telapak tangannya melonjak dengan cepat, berubah menjadi banyak pedang tajam yang menusuk ke arah pria kekar itu. Kulit kepala Iron Fist menjadi mati rasa karena dia bisa merasakan kekuatan yang terkandung dalam pedang hijauki. Itu cukup untuk membelah tubuhnya. Sial, ini tidak mungkin. Siapa dia? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat? Dia terlalu terkejut, seluruh tubuhnya mundur dengan cepat seperti gunung, bergerak cepat dalam kehampaan. Pada saat yang sama, ada beberapa bekas luka pedang di tubuhnya. Mereka sangat menakutkan, dan di beberapa tempat, tulang putih terlihat. Terluka parah? Dia terluka parah oleh lawannya dalam sekejap. Ini terlalu menakutkan. Semua orang tercengang saat melihat pemandangan ini. Hal ini terutama berlaku bagi anggota kelompok bajak laut Iron Fist. Tubuh mereka mulai gemetar saat menyaksikan pemandangan ini dengan ngeri. Tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana komandan bisa kalah? Berengsek! Siapa anak ini? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Pada saat ini, semua orang ketakutan. Adapun pria kekar, dia berjuang untuk berdiri dan dengan cepat mengeluarkan beberapa pil obat untuk menghentikan luka di tubuhnya. Lalu, dia berkata dengan sengit, Anak baik, aku akan mengingatmu. Namun, masalah ini belum selesai. Kita lihat saja. Sambil mendengus dingin, pria kekar itu didukung oleh beberapa raja dan hendak pergi. Namun, pada saat ini, Lin Suan mencibir, berhenti di situ. Apa aku bilang kamu boleh pergi? Mendengar ini, semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Namun, pria kekar dan yang lainnya tiba-tiba berbalik. Apakah tamu, Anda berani menghentikan saya? Wajah pria kekar itu tampak garang. Nak, biar ku beritahu, aku dari keluarga Zhao. Apa, keluarga Zhao? Semua orang kaget saat mendengar ini. Mereka tidak menyangka kelompok bajak laut ini berasal dari keluarga Zhao. Apakah keluarga Zhao sangat kuat? Lin Suan menyipitkan matanya. Mereka baik-baik saja, di kekaisaran Dasuan, mereka bisa dianggap sebagai kekuatan besar, kata Fatih Luo perlahan. Jadi begitu, Lin Suan mengangguk. Saat ini, pria kekar itu kembali mencibir, bagaimana kabarmu, Nak? Apa kamu takut sekarang? Biarkan aku memberitahumu, kamu mati karena berani menyinggung keluarga Zhao ku. Berlututlah dan bersujud padaku sekarang. Terlebih lagi, berikan aku ketiga anak ayam ini, dan aku akan mempertimbangkan untuk membiarkan mayatmu tetap utuh. Kalau tidak, aku akan memastikan kamu mati dengan kematian yang mengerikan. Kamu terlalu banyak bicara. Lin Suan mendengus, saya tidak peduli anda dari keluarga mana. Jika anda berani melewati batas saya, maka anda harus membayar harganya. Patahkan salah satu lenganmu, dan aku akan membiarkanmu pergi. Suara Lin Suan terdengar. Apa? Patahkan salah satu lenganmu. Mendengar ini, semua orang kaget dan tidak percaya. Iron Fist dan yang lainnya telah mengungkapkan identitas mereka sebagai anggota keluarga Zhao. Itu adalah kartu truf yang sangat kuat. Namun, pihak lain masih belum mau menyerah. Apakah dia tidak takut dengan balas dendam keluarga Zhao? Atau apakah dia berpikir bahwa dia bisa bersaing dengan keluarga Zhao? Patah salah satu lenganmu. Nak, bermimpilah. Tunggu saja. Saat aku kembali ke keluargaku, itu akan menjadi saat kematianmu. Iron Fist mencibir dan berbalik untuk pergi. Di sampingnya, para perompak juga mencibir. Jelas bahwa mereka tidak mengindahkan peringatan Lin Suan. Keras kepala. Karena sudah seperti ini, aku hanya bisa melakukannya sendiri. Begitu dia selesai berbicara, sosok Lin Suan tiba-tiba menghilang dan bergegas menuju Iron Fist dan yang lainnya. Nak, kamu mendekati kematian. Melihat ini, pria kekar dan yang lainnya sangat marah. Pihak lain sebenarnya berani menyerang. Beraninya dia. Sambil mengaum, Iron Fist menampilkan King's Domain berwarna perak. Raja Bintang satu lainnya juga mengeluarkan pedang dan pedang mereka. Pada saat yang sama, domain raja dengan cepat terbentuk di sekitar mereka. Namun, Lin Suan seperti hantu saat dia langsung muncul di sekitar mereka. Apa? Sangat cepat. Semua orang terkejut. Mereka bahkan tidak melihat bagaimana Lin Suan muncul. Selain itu, yang lebih mengejutkan adalah Iron Fist dan domain raja lainnya tidak berpengaruh pada Lin Suan. Retakan. Suara patah tulang terdengar, disusul beberapa jeritan dan darah muncrat. Sesaat kemudian, Iron Fist dan yang lainnya terlempar terbang. Namun, masih ada beberapa senjata lagi yang tergeletak di tanah. Anda. Iron Fist jatuh ke tanah, memegangi lengannya yang patah dan meraum dengan ganas. Sampai saat ini, dia masih tidak percaya bahwa Lin Suan benar-benar telah memotong lengan kanannya. Bukan hanya dia, semua orang yang dibawanya juga dipotong lengannya. Bagaimana Lin Suan melakukannya? Bagaimana dia bisa mengabaikan domain raja peraknya? Semua orang melihat pemandangan ini dan sangat terkejut hingga mereka bahkan tidak dapat berbicara. Kuat. Dia terlalu kuat. Dia tidak memberi mereka kelonggaran sama sekali. Ini pelajaran untukmu. Jika ada waktu berikutnya, aku akan membunuhmu. Keluar dari sini. Lin Suan berbalik dan berjalan ke restoran. Adapun Iron Fist dan yang lainnya, wajah mereka penuh ketakutan saat mereka segera pergi. Meskipun mereka marah dan geram, mereka tidak berani mengatakan apapun karena mereka sangat takut Lin Suan akan membunuh mereka. Lin Suan kembali ke aula utama restoran. Untuk sesaat, semua orang ketakutan, dan seluruh aula menjadi sunyi. Beberapa raja yang pernah mengejek Lin Suan sebelumnya sekarang gemetar. 1.506 Untuk sesaat, semua orang ketakutan, dan seluruh aula menjadi sunyi. Adapun para raja yang pernah mengejek Lin Suan sebelumnya, tubuh mereka gemetar. Ketakutan, ketakutan yang tiada taraf. Sebelumnya, mereka mengira Lin Suan adalah orang udik, jadi mereka mengejeknya. Selain itu, mereka tidak berpikir bahwa Lin Suan sekuat itu. Namun kini, mereka menyadari bahwa mereka sepenuhnya salah. Meskipun dia hanya raja bintang 1, kekuatannya bahkan lebih kuat dari raja bintang 2. Ini jelas merupakan orang yang galak sehingga mereka tidak dapat memprovokasi. Oleh karena itu, ketiga raja bintang 1 segera bangkit dan berlari keluar. Mereka benar-benar tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Hem. Melihat ketiganya hendak melarikan diri, Lin Suan mendengu seringan. Segera, tubuh mereka menegang, dan wajah mereka menunjukkan ekspresi yang bahkan lebih buruk daripada menangis. Hebat, pahlawan hebat, ampuni kami. Kami mempunyai mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Kami telah berbuat dosa sebelumnya, jadi mohon bermurah hati dan jangan mengganggu kami. Ya, kami salah. Kami memohon maaf. Ketiga raja bintang 1 itu sangat rendah hati, dan mereka tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya. Ini adalah dunia yang sangat realistis. Jika Anda tidak memiliki kekuatan, Anda akan diintimidasi, diintimidasi, dan diejek. Jika Anda menunjukkan kekuatan besar, Anda akan segera menerima rasa hormat, status, dan status. Ini adalah prinsip seluruh dunia. Apakah itu benua Tianwu atau dunia roh sejati? Semuanya sama. Kamu salah. Aku tidak menyimpan dendam karena biasanya aku langsung membalas dendam. Lin Suan menyipitkan matanya. Lepaskan kami. Mendengar hal tersebut, ketiganya menangis dan hampir berlutut. Lin Suan mengambil semangkuk sup empat binatang dari meja dan berjalan di depan mereka bertiga. Aku tidak akan mempersulit kalian. Kalian masing-masing minum seteguk besar, dan aku akan membiarkan kalian pergi. Apa? Minum seteguk besar? Ketiganya tega mati. Ini adalah sup empat binatang, dan kekuatannya sangat menakutkan. Jika mereka minum seteguk besar, mereka pasti tidak akan mampu menahan kekuatannya. Namun, jika mereka tidak meminumnya, akibatnya akan lebih buruk lagi. Memikirkan hal ini, ketiganya sangat menyesal hingga usus mereka berubah menjadi hijau. Mengapa mereka mengejeknya sebelumnya? Sekarang, mereka telah jatuh ke dalam kondisi seperti itu. Mereka pantas mendapatkannya. Mempersiapkan diri, mereka bertiga masing-masing meminum seteguk besar sup empat binatang. Segera, kulit mereka menjadi merah, dan kekuatan dahsyat mengamuk di seluruh tubuh mereka, seolah-olah akan meledak. Di antara mereka, yang lebih lemah langsung muntah darah. Dua lainnya memiliki ekspresi yang sangat buruk saat mereka dengan cepat menekan energi di tubuh mereka. Kemudian, mereka bertiga berjuang untuk keluar dari pintu. Namun, tidak butuh waktu lama bagi dua orang lainnya untuk tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah. Mengerikan, terlalu menakutkan, energi yang terkandung di dalamnya bukanlah sesuatu yang bisa mereka tahan. Memang benar, jika Raja Bintang Satu biasa memesan semangkuk sup empat binatang, mereka harus meminumnya setidaknya selama sehari. Jika lebih lemah, perlu dua atau tiga hari untuk mencernanya sepenuhnya. Adapun mereka bertiga, mereka mungkin tidak dapat memurnikan sepertiga energinya. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Bukankah itu hanya sesuap sup? Apakah ini perlu? Betapa rapuhnya? Mendengar ini, semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Pada saat berikutnya, mereka melebarkan mata karena Lin Suan mengambil semangkuk sup empat binatang lagi dan meminumnya dalam satu tegukan. Mungkin bahkan Raja Bintang II pun tidak akan berani meminumnya dalam satu tegukan. Hanya Raja Bintang III yang berani melakukannya. Namun, pemuda di depan mereka begitu berani hingga langsung meminum seluruh mangkuk. Lin Suan merasa seolah-olah dia tidak sedang minum sup, tetapi gunung berapi yang akan meletus. Aura di tubuhnya dengan cepat mendidih. Dengan tawa keras, Lin Suan dengan cepat menggunakan mantra panjang umur, menunjukkan kemampuan penyerapan yang sangat kuat. Segera, energi kekerasan itu sepenuhnya dimurnikan oleh mantra panjang umur dan diubah menjadi energi spiritualnya. Sangat memuaskan. Lin Suan merasakan gelombang kenyamanan. Saudaraku, kamu sangat kuat. Kamu sangat pandai menyembunyikan kekuatanmu. Bahkan aku hampir tertipu olehmu. Si gendut luo juga terkejut. Saudaraku, dari mana asalmu? Pulau manakah yang bisa memiliki orang kuat sepertimu? Kenapa aku merasa seperti kamu adalah murid dari tanah suci atau klan orang dahulu? Jika menurutmu begitu, biarlah. Lin Suan tersenyum. Dia tidak akan mengakui identitasnya karena semakin banyak kabut di sekelilingnya, dia akan semakin aman. Oh benar, Fatih Luo, ceritakan padaku tentang dan zong. Lin Suan bertanya. Mendengar ini, sudut mulut Fatih Luo bergerak-gerak. Saudaraku, bagaimana kamu tahu nama panggilanku? Apakah sulit ditebak? Aku tahu hanya dengan melihat wajahmu. Lin Suan mengangkat bahu. Fatih Luo ingin menangis tetapi tidak menangis. Tiga pengawal di belakangnya juga mengernyitkan mulut, sementara murong kinceng dan yang lainnya menutup mulut dan terkekeh. Senyuman ini bagaikan seratus bunga yang bermekaran, langsung mencairkan suasana beku. Mata semua orang tertuju padanya. Namun, kali ini mereka tidak berani bersikap kurang ajar. Mereka semua duduk tegak dan diam, menatap lurus ke depan, tidak berani menatap Lin Suan. Melihat adegan ini, murong kinceng dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Mereka memandang Lin Suan dengan mata penuh kelembutan. Fatih Luo bertanya, Saudaraku, mengapa kamu ingin tahu tentang dan zong? Jangan bilang kamu juga punya dendam dengan dan zong. Tidak, kamu terlalu banyak berpikir. Saya ingin bergabung dengan dan zong, dan saya bertanya apakah anda punya cara bergabung dengan dan zong? Si gendut Luo tercengang. Apakah kamu seorang alkemis? Apa? Bukankah aku terlihat seperti itu? Lin Suan bertanya balik. Saya benar-benar tidak tahu. Saudaraku, jika kamu benar-benar ingin bergabung dengan dan zong, aku punya cara. Mari kita dengarkan. Restoran ini memiliki tiga lantai. Lantai pertama hanyalah lantai biasa. Biasanya, raja yang kuat tidak akan ada di sini. Mereka akan pergi ke lantai dua. Ada lantai tiga di atas ini. Itu adalah tempat yang hanya bisa dikunjungi oleh orang jenius. Hari ini, ada pertemuan kecil di lantai tiga, dan ada seorang murid dan zong di antara mereka. Apakah kamu ingin aku memperkenalkanmu? Ada murid dan zong di lantai tiga. Mendengar ini, mata Lin Suan berbinar. Dia tidak menyangka akan bertemu seseorang dari dan zong begitu dia tiba di kekaisaran Dasuan. Tampaknya peruntungannya tidak buruk. Oke, ayo kita lihat. Lin Suan tidak ragu-ragu. Dia segera berdiri dan memimpin murong kingceng dan yang lainnya ke lantai tiga bersama Fatiluo. Saudaraku, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Lantai tiga bukanlah tempat yang bisa dimasuki orang biasa. Entah kamu punya status, atau kamu punya kekuatan. Kekuatan macam apa? Lin Suan bertanya. Kamu setidaknya adalah Raja Bintang Dua. Bahkan mungkin ada Raja Bintang Dua di tahap akhir. Mendengar ini, Lin Suan mengangguk. Meski hanya perbedaan beberapa kata, perbedaan kekuatannya seperti langit dan bumi. Karena Kerajaan Raja benar-benar terlalu menakutkan. Setiap kemajuan menyebabkan perubahan besar pada kekuatan seseorang. Dapat dikatakan bahwa para kultifator pada level yang sama memiliki kekuatan yang sangat berbeda. Selain itu, Raja Bintang Dua di tahap akhir setidaknya berada di level Heavenly Nethebert. Namun, Lin Suan tidak takut. 1507. Dengan bimbingan Heitu, serta berbagai sumber daya dan manual rahasia di Black Earth, kekuatannya bisa dikatakan telah meningkat pesat dalam budidaya tahun ini. Sekarang, dia memiliki teknik rahasia yang tak terbayangkan di tangannya. Ditambah dengan kekuatan pertempuran super kuat jiwa pedang naga, Lin Suan sekarang bisa menyapu siapapun yang berada di bawah level Raja Bintang Tiga. Sedangkan untuk Raja Bintang Tiga, dia juga memiliki kekuatan untuk bertarung. Oleh karena itu, bahkan setelah mendengar pengingat Fatiluo, dia tidak ragu-ragu dan langsung berjalan. Lebih dari separuh orang di lantai dua telah pergi, dan bahkan lebih sedikit lagi orang yang berada di lantai tiga. Itu sunyi, tanpa satu bayangan pun. Tak hanya itu, ada juga seorang pria parubaya yang dingin berdiri di tangga menuju lantai tiga. Sosoknya setinggi gunung, menghalangi jalan. Seniman bela diri berpakaian hitam itu dengan dingin melirik Lin Suan dan yang lainnya, lalu mengerutkan kening. Mereka yang tidak punya urusan di sini, segera pergi. Lantai tiga bukan untuk kamu naiki. Dia secara alami melihat melalui budidaya Lin Suan dan yang lainnya. Mereka hanyalah Raja Bintang Satu. Mereka bahkan tidak bisa naik ke lantai dua dengan kekuatan sesedikit ini, apalagi lantai tiga. Lelucon yang luar biasa. Beraninya kamu. Mendengar teguran seniman bela diri berbaju hitam itu, pengawal bintang dua di belakang Fatiluo menonjol, memancarkan aura yang kuat. Nama keluargaku adalah Luo. Kata Fatiluo sambil tersenyum. Luo. Seniman bela diri berbaju hitam berpikir untuk waktu yang lama, tetapi tidak dapat memikirkan kekuatan besar apapun di kekaisaran Dasuan dengan nama keluarga Luo. Dia baru saja akan menolak ketika tiga pengawal bintang dua di belakang Fatiluo memancarkan aura yang sangat kuat. Seketika, ekspresi seniman bela diri berbaju hitam itu berubah. Tiga seniman bela diri bintang dua sebagai pengawal, ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Mereka pastinya adalah murid dari keluarga besar. Meskipun dia tidak bisa menebak dari keluarga mana mereka berasal, dia berpikir bahwa identitas mereka pasti luar biasa. Lalu, dia mengangguk sedikit. Kamu boleh masuk, tapi mereka tidak bisa. Mengatakan itu, tatapan seniman bela diri berbaju hitam sekali lagi tertuju pada Lin Suan dan yang lainnya, dan sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman dingin. Saudara Lin, Fatiluo berbalik dan bertanya. Aku akan melakukannya sendiri, Lin Suan mengangguk sedikit dan tidak membiarkan Fatiluo dan yang lainnya menyerang. Sebaliknya, dia melangkah maju dan berjalan. Turun. Melihat Lin Suan tidak mundur tetapi maju, wajah seniman bela diri berpakaian hitam itu tenggelam. Sejak dia berdiri di sini, dia secara alami memilih orang. Pemuda di hadapannya hanyalah seorang kultifator alam Raja Bintang I, jadi tidak mungkin dia melepaskannya. Maka, pada saat berikutnya, dia berteriak dengan dingin dan melambaikan telapak tangannya. Tiba-tiba, kehampaan bergetar, dan telapak tangan yang mekar dengan cahaya terdorong secara horizontal di udara. Itu seperti gunung berjari lima, ingin menghancurkan Lin Suan. Lin Suan memfokuskan pandangannya dan meninju juga. Darah dan kinya beredar di tubuhnya, mengeluarkan suara gemuruh. Lengannya seperti naga besar, melonjak dengan cepat. Dengan sebuah pukulan, seluruh kekosongan mulai bergetar. Peng! Sebuah suara yang dalam terdengar sebelum menghilang dengan cepat. Namun, ekspresi prajurit berpakaian hitam itu berubah drastis saat dia dengan cepat mundur beberapa langkah. Bang-bang-bang! Setiap langkah yang diambilnya sia-sia, bahkan meninggalkan celah hitam di dalamnya. Mengejutkan? Itu terlalu mengejutkan. Dia tidak menyangka lawannya akan mampu mengirimnya terbang hanya dengan satu pukulan. Bagaimana ini mungkin? Pihak lain hanyalah raja tingkat satu bintang, jadi bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Namun, betapapun dia tidak mempercayainya, kebenaran ada di hadapannya. Bagaimana itu? Saya memenuhi syarat sekarang, bukan? Lin Suan bertanya sambil tersenyum. Kamu sangat kuat, jadi kamu memenuhi syarat untuk masuk. Prajurit berpakaian hitam itu menganggup dengan sungguh-sungguh. Dia adalah seorang kultifator alam raja bintang dua, jadi siapapun yang bisa mengalahkannya pasti memenuhi syarat untuk masuk. Mendengar ini, Lin Suan mengangguk, lalu berbalik dan berkata, ayo pergi. Kelompok itu bergerak maju, tapi prajurit berpakaian hitam menghalangi jalan mereka lagi. Kamu boleh masuk, tapi mereka tidak bisa. Prajurit berpakaian hitam menunjuk ke arah Murong King Cheng dan yang lainnya di belakang Lin Suan dan berkata dengan dingin. Segera, Lin Suan mengerutkan kening. Mereka adalah temanku, jadi tentu saja mereka harus ikut bersamaku. Tidak peduli siapa mereka, mereka tidak bisa masuk. Kecuali mereka bisa mengalahkanku, kata prajurit berpakaian hitam itu dengan dingin. Mendengar ini, Murong King Cheng dan yang lainnya terdiam. Setelah satu tahun berkultivasi, mereka telah menjadi Raja Bintang 1, tetapi prajurit berpakaian hitam di depan mereka adalah Alam Raja Bintang 2. Tidak mungkin bagi mereka untuk menantang seseorang dengan level yang lebih tinggi. Saudara Lin Suan, lupakan saja. Mengapa kita tidak menunggu di luar? Sen Jingyu sedikit gelisah. Tidak, Lin Suan menggelengkan kepalanya dengan tegas. Kamu adalah wanitaku. Jika aku bahkan tidak bisa membawa wanitaku sendiri, apa gunanya berkultivasi? Saat berikutnya, dia berbalik dan melihat ke arah prajurit berpakaian hitam itu lagi. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Minggirlah. Wajah prajurit berpakaian hitam itu muram. Dia belum pernah dipandang rendah seperti ini. Meskipun Lin Suan telah memaksanya mundur, dia bukanlah orang yang bisa dianggap enteng jika mereka benar-benar bertarung. Nak, ini aturannya di sini. Sebaiknya kamu tidak melanggarnya, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Prajurit berpakaian hitam ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi di saat berikutnya, wajahnya berubah drastis. Ini karena lampu hijau tiba-tiba muncul di tubuh Lin Suan dan langsung menyelimuti dirinya. Kamu mendekati kematian. Prajurit berpakaian hitam itu sangat marah. Aura kuat melonjak dari tubuhnya, dan dia hendak melakukan serangan balik. Namun, di saat berikutnya, dia membeku. Aura menakutkan itu juga menghilang dalam sekejap. Mau bagaimana lagi, domain hijau telah sepenuhnya menyelimuti dirinya saat ini. Ada banyak pedang tajam yang menempel di tenggorokannya. Selama dia bergerak, pedang itu akan menembus tenggorokannya. Meskipun dia adalah Raja Bintang II, dia tetap takut mati. Menetes, menetes. Keringat dingin menetes dari keningnya. Prajurit berpakaian hitam itu basah kuyuk. Dia ketakutan. Dia tidak menyangka Lin Suan bisa menaklukkannya dalam sekejap. Kita harus tahu bahwa memukul mundur dan menundukkan itu berbeda. Memukul mundur berarti Lin Suan memiliki kekuatan untuk melawannya, tetapi menundukkannya berarti kekuatan Lin Suan benar-benar melampaui kekuatannya. Lin Suan bisa membunuhnya dalam sekejap. Memikirkan hal ini, prajurit berpakaian hitam itu ketakutan. Lin Suan jelas merupakan Raja Bintang I, tetapi kekuatan tempurnya sangat mengejutkannya. Belum lagi prajurit berpakaian hitam, bahkan Fatiluo dan tiga pengawal Bintang II di belakangnya pun terkejut. Ini karena kekuatan Lin Suan sekali lagi melebihi harapan mereka. Bolehkah aku membawa orang masuk sekarang? Lin Suan bertanya dengan dingin. Iya, prajurit berpakaian hitam itu menganggup dengan susah payah. Dia tidak berani menolak sekarang karena hidupnya ada di tangan Lin Suan. Ayo pergi. Lin Suan berbalik dan menarik Murong King Cheng dan Shen Jingkyu. Kemudian, rombongan orang itu berjalan menuju lantai tiga. Lantai tiga memiliki suasana antik dan sangat sepi. Hanya ada sedikit orang di sini, hanya tujuh atau delapan. Saat ini, pandangan semua orang tertuju pada tangga. Ini karena mereka tidak menyangka selain mereka, akan ada orang lain yang bisa mengikuti mereka ke lantai tiga. Sesaat kemudian, orang-orang itu tercengang karena ada banyak orang di lantai tiga. Salah satunya adalah pria gemuk berjubah emas, diikuti oleh tiga pengawal berpakaian hitam. Di sisi lain ada seorang pemuda tampan, diikuti oleh tiga wanita cantik yang memukau. Di sebelahnya ada seekor ular merah bertanduk empat dengan monyet seputih salju di atasnya. Grup ini sangat spektakuler. Saat ini, semua orang di lantai tiga tercengang. Mereka tidak menyangka akan ada begitu banyak orang. Namun, sedikit kemarahan muncul di wajah mereka segera setelahnya. 1508. Saat ini, orang-orang di lantai tiga semuanya tercengang. Mereka tidak menyangka akan banyak orang yang datang. Namun segera setelah itu, kemarahan muncul di wajah mereka. Ini karena mereka menyadari bahwa banyak dari mereka hanyalah Raja Bintang 1. Mereka bahkan tidak bisa mencapai lantai dua, jadi bagaimana mereka bisa masuk ke lantai tiga? Sial, bagaimana orang itu menjaga pintu? Mengapa dia membiarkan begitu banyak sampah masuk? Sial, siapa yang kamu sebut sampah? Fatiluo dan naga merah keduanya melompat. Tentu saja aku sedang membicarakanmu. Kamu berani memasuki lantai tiga dengan kekuatan seperti itu. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu bisa masuk, aku akan memintamu untuk enyahlah sekarang. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Seorang pria muda berjubah biru berdiri. Dia cukup tampan, tapi matanya sangat dingin, membuat orang tidak nyaman. Kamu hanya Raja Bintang 2 tingkat menengah, dan kamu berani berbicara besar di depanku. Fatiluo mendengus dengan nada menghina. Ayo, ayo, ayo. Benhuang akan mengajarimu bagaimana berperilaku. Naga merah juga menggertakkan giginya. Seperti Lin Suan, kekuatannya tidak bisa dinilai dari budidayanya. Lin Suan melirik orang-orang di depannya dan kemudian mengungkapkan sedikit kejutan. Dia menemukan bahwa orang-orang ini sangat berkuasa. Yang terlemah di antara mereka adalah Raja Bintang 2 tingkat menengah, dan ada beberapa Raja Bintang 2 tingkat akhir. Bahkan ada satu atau dua yang budidayanya tidak bisa dia lihat dengan jelas. Kalau dipikir-pikir, mereka seharusnya menjadi lebih kuat. Namun, bagaimana jika budidaya mereka kuat? Dia tidak takut akan masalah. Karena orang-orang ini berani memprovokasi dia. Dia tentu saja harus melawan. Bagaimana kamu bisa masuk? Tentu saja, saya berjuang untuk mencapainya. Apakah kamu tidak tahu peraturan di sini? Lin Suan melihat sekeliling, tidak mundur sama sekali. Sebelum datang ke dunia roh sejati, dia sudah mengetahui bahwa ini adalah dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah. Apalagi dia sendiri yang mengalaminya beberapa hari ini. Oleh karena itu, di tempat ini, dia harus kuat dan tidak boleh menunjukkan kelemahan apapun. Karena yang lemah diintimidasi dan dipandang rendah. Hanya yang kuat yang bisa membuat orang menghormati dan takut pada mereka. Oleh karena itu, sikap Lin Suan sangat menentukan setelah datang ke dunia roh sejati. Huff, menurutmu sedikit dari mereka yang bisa lewat. Pria berjubah biru itu mendengus dengan nada menghina. Entah aku bisa atau tidak, kamu akan tahu begitu kamu mencobanya. Lin Suan mengambil langkah maju, aura ganas memancar dari tubuhnya. Sangat kuat. Orang-orang di seberang terkejut. Mereka tidak berpikir bahwa Lin Suan bisa melepaskan aura menakutkan seperti itu. Meskipun dia hanya Raja Bintang 1, kekuatannya kemungkinan besar telah melampaui alam Raja Bintang 1 dan mencapai alam Raja Bintang 2. Memang tidak buruk. Pantas saja kamu bisa datang ke sini. Saat ini, suara dingin terdengar dari depan. Lin Suan melihat ke arah suara itu dan sedikit terkejut. Itu adalah sosok yang anggun, duduk di sana dengan tenang. Dia sangat cantik, tapi ada aura dingin di sekelilingnya. Seolah-olah tidak ada yang menarik perhatiannya. Bahkan Lin Suan, dia hanya meliriknya. Wanita itu melanjutkan, namun, dengan membawa mereka secara paksa ke sini, kamu telah melanggar peraturan. Ini tidak baik bagi mereka. Pria tampan berjubah merah juga berbicara. Kekuatan yang berbeda memiliki lingkaran yang berbeda. Mereka belum mencapai level itu, jadi mereka tidak berhak memasuki lingkaran ini. Jadi, cepat turunkan mereka. Suara pihak lain sangat tenang, tapi ada perintah yang sangat menarik di dalamnya. Namun, Lin Suan mencibir. Peraturan ditentukan oleh orang-orang, jadi aturan itu secara alami berubah menurut orang-orang. Tidak ada yang salah dengan ini. Mengenai apa yang terjadi di masa depan, Anda tidak perlu khawatir. Mendengar ini, wanita dingin itu mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan apapun. Pria berjubah merah itu mendengus. Jelas, dia sangat tidak puas dengan sikap Lin Suan. Namun, mungkin karena statusnya, dia tidak menyerang. Namun, pria berjubah biru yang berteriak tadi mencibir. Bocah, kamu terlalu sombong. Ini bukan tempat bagimu untuk bersikap sombong. Apakah begitu? Mari kita lihat apa hak Anda untuk memberi saya pelajaran. Mata Lin Suan menyipit dan bersinar dengan cahaya dingin. Lalu, dia melangkah menuju pria berjubah biru itu. Kamu berani menyerangku. Anda sedang mendekati kematian. Pria berjubah biru itu sangat marah dan dengan cepat melakukan serangan balik. Yang lainnya juga mengerutkan kening. Namun, mereka tidak menghentikannya karena mereka juga ingin meredam semangat Lin Suan. Bocah, kamu terlalu sombong. Hari ini, saya akan mengajarimu cara berperilaku yang benar. Pria berjubah biru itu mencibir dan menunjuk dengan jarinya. Tiba-tiba, seberkas cahaya biru muncul. Itu sangat menakutkan dan dengan cepat menembus ke arah Lin Suan. Pedangki ini berwarna biru laut dan membawa kekuatan yang menakutkan. Bahkan Raja Bintang dua tahap awal tidak bisa menolaknya. Meskipun pria berjubah biru itu sombong, kekuatannya sangat kuat. Dia bahkan telah melampaui seniman bela diri berjubah hitam yang menjaga pintu. Lin Suan, hati-hati, murong kinceng dan orang lain di belakangnya merasa prihatin. Di sisi lain, orang-orang di seberang menonton dengan senyuman dingin. Ekspresi Lin Suan tenang. Dia melihat pedang biru laut ki dan dengan cepat menyerang. Dia perlahan mengangkat telapak tangannya dan mendorongnya keluar. Apa? Dia berani melawan dengan tangan kosong. Dia benar-benar mendekati kematian. Orang-orang di seberangnya mencibir dengan nada menghina. Meskipun Baesan hanyalah Raja Bintang Dua Tingkat Menengah, kekuatannya memang sangat kuat. Terutama pedang ki bela diri sejati miliknya, itu sangat kuat. Hanya ada sedikit lawan yang levelnya sama dengannya. Orang ini berani melawan dengan tangan kosong. Dia benar-benar mendekati kematian. Semua orang mencibir, berpikir bahwa Lin Suan sudah hancur. Namun, di saat berikutnya, ekspresi mereka membeku. Bahkan wanita yang dingin dan angku itu pun mengeluarkan seruan pelan karena terkejut. Ini karena di tangan Lin Suan, sinar lampu hijau yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan berkedip dengan cepat. Mereka membentuk pusaran hijau dan meluncur ke depan. Tiba-tiba, pedang bela diri sejati ki bertemu dengan pusaran dan dengan cepat hancur. Kemudian, itu berubah menjadi ki spiritual dan diserap oleh pusaran hijau. Apa? Dia memecahkannya. Bagaimana mungkin? Semua orang terkejut. Pemuda berjubah biru, Baesan, juga kaget. Tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa mematahkan ki pedang bela diri sejatiku? Dia terlalu kaget. Kita harus tahu bahwa pedang bela diri sejati ki-nya adalah seni bela diri kelas bumi tingkat menengah. Itu sangat kuat, sangat sedikit orang di level yang sama dengannya yang bisa menandinginya. Namun, sebelum dia bisa bereaksi, Lin Suan mengepalkan tinjunya dan menebas pedang ki hijau. Berengsek. Melihat pedang ki ini, wajah pemuda berjubah biru itu berubah drastis. Upil mata beberapa orang di sekitarnya menyusut. Pedang ki ini terlalu menakutkan. Itu jauh lebih kuat daripada pedang ki yang ditembakkan pemuda berjubah biru itu. Huh. Pemuda berjubah biru itu mendengus. Dengan jabat tangannya, dia mengeluarkan perisai kuno untuk melawan. Namun, perisai ini tidak dibentuk oleh ki spiritual. Itu adalah harta karun. Ini adalah harta karun kelas setengah bumi. Kekuatannya sangat menakutkan. Faktanya, di dunia roh sejati, harta karun kelas bumi sangatlah langka. Meskipun jumlah mereka lebih banyak daripada di benua Tianwu, mereka masih berada di tangan pasukan teratas. Namun, kekuatan harta karun kelas setengah bumi ini beberapa kali lebih kuat daripada yang ada di benua Tianwu. Bagaimanapun, seni bela diri di sini sangat berkembang. Kualitasnya tentu saja jauh lebih baik. Setelah memanggil perisai kuno, pemuda berjubah biru itu menghela nafas lega. Jelas sekali, dia sangat percaya diri dengan pembelaannya. Namun, saat berikutnya, dia berteriak. 1509. Itu karena aura pedang hijau Lin Suan telah memotong perisainya menjadi dua ketika mengenai dirinya. Kemudian, aura pedang mendarat di tubuhnya. Untungnya, dia masih mengenakan baju besi bagian dalam, yang memblokir pedang Ki dan mencegahnya dipotong menjadi dua. Namun, kekuatan mengerikan yang terkandung dalam pedang Ki masih membuatnya terbang. Gemuruh. Pemuda berpakaian biru dikirim terbang. Apa? Baishan kalah. Raja-raja di sekitarnya terkejut. Mereka tidak menyangka Baishan akan dikalahkan, dan dalam satu gerakan saja. Siapa pihak lain yang memiliki kekuatan seperti itu? Namun, mereka mengenal semua jenius di Kekaisaran Dasuan, dan tidak ada orang seperti itu. Mungkinkah dia berasal dari negara lain? Mereka bingung dan menatap Lin Suan dengan ekspresi tidak ramah. Di antara mereka, bahkan ada dua orang dengan emosi meledak-ledak yang berdiri dan ingin menyerang. Pada saat ini, wanita yang menyendiri itu berbicara, baiklah, berhentilah berkelahi. Dia benar, peraturan ditentukan oleh orang-orang, dan dia memang memiliki kemampuan untuk mengubah peraturan. Mari kita lupakan saja kali ini. Mendengar ini, semua orang bahkan lebih terkejut, bahkan lebih terkejut daripada saat mereka melihat Baishan kalah. Karena mereka mengetahui identitas wanita dingin itu. Mereka tidak menyangka bahkan dia akan berbicara, jadi tentu saja mereka tidak bisa menyerang. Jadi, mereka hanya bisa mendengus dingin. Wanita dingin itu mengangkat kepalanya lagi dan menatap Lin Suan. Siapa namamu? Asalmu dari mana? Lin Suan. Adapun dari mana asalku, aku khawatir kamu tidak akan tahu bahkan jika aku memberitahumu. Lin Suan. Raja-raja diseberang berbisik, jelas ingin mengingat nama ini. Pada saat ini, Fatih Luo juga berjalan dan berkata sambil tersenyum. Tidak berkelahi. Kalau begitu mari kita duduk dan ngobrol, bagaimana? Dan siapa anda? Salah satu dari mereka bertanya dengan dingin. Jelas, pihak lain adalah rekan Lin Suan, jadi mereka tentu saja tidak sopan. Fatih Luo berkata dengan bangga, nama keluarga ku Luo. Nama keluarga Luo. Lin Suan juga bingung saat mendengar ini. Karena ini bukan pertama kalinya Fatih Luo mengatakan ini, tetapi orang-orang sebelumnya tidak bereaksi. Faktanya, banyak orang juga yang bingung kali ini. Itu karena mereka tidak tahu bahwa kekaisaran Dasuan memiliki keluarga Luo yang sangat kuat. Namun, wanita dingin itu sedikit mengernyit, dan kemudian dia sepertinya memikirkan sesuatu. Apa hubunganmu dengan Luo Badao? Hei hei, coba tebak, kata Fatih Luo sambil tersenyum, menolak menjawab. Namun, ekspresi wajahnya sangat bangga. Melihat pemandangan ini, ekspresi wanita dingin itu menjadi semakin serius. Adapun orang-orang di sekitarnya, mereka semua terkejut. Apa, Luo Badao? Tidak mungkin, kan? Dia tidak mungkin ada hubungannya dengan Luo Badao, kan? Berhentilah bercanda. Bagaimana bisa sosok yang tiada taranya bisa datang ke sini? Terlebih lagi, dia hanya memiliki tingkat Raja Bintang 2 di sisinya. Statusnya tidak sesuai dengan permainan kartu. Sekelompok orang berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka sangat bingung, tapi Fatih Luo tidak menjelaskan sama sekali. Sebaliknya, dia duduk dengan santai. Setelah itu, Lin Suan dan yang lainnya duduk. Saat ini, Fatih Luo berbicara lagi. Saya pernah mendengar bahwa keterampilan pericuyu tidak ada bandingannya. Saya ingin tahu apakah saya bisa memperluas wawasan saya kali ini. Oh, kamu kenal aku. Kali ini giliran wanita dingin itu yang terkejut. Tentu saja, untuk apalagi aku berada di sini. Mendengar ini, Lin Suan juga mengangkat alisnya. Dia tahu bahwa wanita dingin di depannya ini kemungkinan besar adalah murid dan song. Cuyuh sedikit mengangguk. Kemudian, dengan membalikkan tangannya yang seperti batu giok, beberapa botol batu giok yang indah muncul. Di dalamnya ada cairan yang cemerlang. Kemudian, dia menuangkan beberapa tetes ke dalam sup empat binatang. Seketika, aroma yang kaya segera tercium. Tidak hanya itu, bahkan ada kilauan cahaya yang menyelimutinya. Harum, apakah ini cairan yang sangat enak? Sungguh menakjubkan. Si gendut Luo sangat bersemangat. Saudara Lin, Saudara Lin, cairan istimewa ini sangat istimewa. Terbuat dari 50 jenis ramuan spiritual yang berharga. Sangat menakjubkan jika dipadukan dengan sup empat binatang ini. Terlebih lagi, energi yang terkandung di dalamnya sangat menakutkan. Bahkan dapat meningkatkan budidaya tingkat raja. Begitu menakjubkan. Lin Suan terkejut. Yang lain juga iri. Namun, Cuyuh hanya membuat dua mangkuk dan berhenti. Jelas sekali bahwa cairan indah ini sangat berharga. Bahkan dia tidak mau menggunakannya terlalu banyak. Haha, Saudaraku, Aku tidak akan berdiri pada upacara. Fatih Luo bereaksi dengan cepat dan mengambil mangkuk. Ketika yang lain melihat ini, mereka sangat iri. Namun, tidak ada yang berani merebutnya karena identitas Fatih Luo terlalu mencurigakan. Meskipun mereka tidak percaya bahwa Fatih Luo ada hubungannya dengan Luo Badao yang legendaris, mereka tidak berani mengambil tindakan. Jika itu benar, mereka pasti sudah mati. Oleh karena itu, mata mereka tertuju pada mangkuk lainnya. Namun, pada saat berikutnya, wajah para raja berubah menjadi hijau karena mangkuk lainnya diambil oleh Lin Suan. Kamu mendekati kematian. Beraninya kamu. Nak, letakkan. Teriakan dingin terdengar satu demi satu. Jelas bahwa mereka tidak memiliki keraguan terhadap Lin Suan. Dengan mendengus dingin, dua orang langsung menyerang. Aura kedua raja ini bahkan lebih kuat dari pria berbaju biru sebelumnya. Keduanya menyerang secepat kilat dan tidak menunjukkan belas kasihan. Tiba-tiba, kekosongan bergetar dan Rune berkedip-kedip. Cahaya dengan cepat menyelimuti Lin Suan. Enyah. Lin Suan berteriak dengan dingin dan menyerang dengan cepat juga. Seperti naga biru yang muncul dari laut, Lin Suan sangat kuat. Dia melemparkan dua telapak tangan berturut-turut dan dengan cepat bertukar pukulan dengan kedua raja itu. Bang. Bang. Suara pelan terdengar, menyebabkan kekosongan bergetar dengan cepat. Jika bukan karena ada banyak raja di sini, seluruh bangunan akan hancur. Meski begitu, retakan muncul di kehampaan. Dua jeritan terdengar. Kedua raja yang menyerang sebelumnya dengan cepat mundur, ekspresi mereka sangat jelek. Jelas sekali bahwa mereka menderita kerugian di tangan Lin Jian. Sial, tidak mungkin. Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Kedua raja itu kaget dan ragu. Mereka memandang Lin Suan dan mengertakkan gigi, tetapi mereka tidak berani menyerang lagi. Baru saja, mereka berdua menyerang dengan sekuat tenaga. Mereka hanya kekurangan menggunakan domain raja mereka, namun meski begitu, mereka tidak mampu mengalahkan Lin Jian. Sulit bagi mereka untuk percaya. Setelah dengan cepat memukul mundur kedua raja, Lin Suan melihat sekeliling. Jika ada orang lain yang tidak yakin, Anda bisa keluar sekarang. Jika tidak, Anda tidak akan punya kesempatan. Suaranya sangat percaya diri. Nak, kamu terlalu sombong. Jangan berpikir kamu bisa menjadi sombong hanya karena kamu bisa mengalahkan raja bintang dua. Ini bukan tempat di mana Anda bisa bersikap sombong. Sebuah suara yang bermartabat terdengar. Itu dipenuhi dengan peringatan yang kuat dan tekanan yang menakutkan. Banyak raja yang terkejut ketika mendengar ini. Ini karena orang yang berbicara adalah raja bintang dua. Meski hanya ada perbedaan satu kata di antara keduanya, perbedaan kekuatannya seperti langit dan bumi. Menilai dari reaksi para raja bintang dua tingkat menengah, jelas betapa kuatnya kultifator raja rilem. Itu adalah seorang pria muda berjubah merah. Dia menatap linsuan dengan dingin. Letakkan semangkuk sup itu, dan aku tidak akan menyentuhmu. Jika tidak, Anda tidak akan mampu menanggung akibatnya. 1510 Hehehe, dengan Hai Wuxin di sini, anak itu pasti sudah mati. Itu sudah pasti, Hai Wuxin adalah raja bintang dua tahap akhir. Dia sangat kuat, tidak peduli seberapa kuat anak itu, dia tidak akan bisa menghentikannya. Huff, mari kita lihat bagaimana dia akan mati. Berani melawan kita, inilah takdirnya. Para raja yang berada dalam posisi yang kurang beruntung sebelumnya merasa sombong. Terlihat jelas bahwa mereka sangat percaya diri pada pria berjubah merah itu. Siapa kamu? Anda berani menghentikan saya, linsuan mengerutkan kening. Apa yang saya inginkan adalah sesuatu yang dapat Anda sentuh. Jika kamu tidak suka, kamu bisa bertarung. Jangan bicara besar-besaran. Linsuan tidak takut sama sekali. Bagus, 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 nak, sepertinya kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Hai Wuxin benar-benar marah. Menurut kultivasi, saya tidak ingin menindas Anda, tetapi karena Anda tidak tahu apa yang baik bagi Anda, saya hanya bisa menekan Anda, kata Hai Wuxin dingin. Kamu terlalu banyak bicara. linsuan mencibir. Dia mengambil semangkuk sup dan menyerahkannya kepada murong kinceng dan yang lainnya. Cobalah, rasanya enak. Melihat ini, wajah Hai Wuxin langsung menjadi gelap. Pihak lain tidak mendengarkan peringatannya dan berani merebut apa yang diinginkannya di depan semua orang. Dia mendekati kematian. Saat berikutnya, dia menyerang tanpa ampun. Tangan biru besar, seperti bintang, dengan cepat mengulurkan tangan dan meraih linsuan. Tangan biru itu bersinar terang dengan aura yang menakutkan. Dalam sekejap, retakan muncul di kehampaan di sekitar linsuan. Mengerikan, itu terlalu mengerikan. Raja Bintang 2 tahap akhir jauh lebih kuat daripada Raja Bintang 2 tahap menengah. Kekuatan ini bahkan bisa dengan mudah membunuh Raja Bintang 2 tingkat menengah. Tidak heran Hai Wuxin begitu percaya diri. Sungguh menakutkan. Mungkin tidak banyak orang yang bisa menaklukkannya. Para raja di sekitarnya memucat saat mereka menyaksikan pemandangan ini, jantung mereka berdebar kencang. Di sisi lain, sisi linsuan sangat sunyi. Ini karena linsuan telah membuka domen pedang naganya dan menyelimuti Murong King Cheng dan yang lainnya. Tidak peduli betapa menakutkannya tangan biru itu, ia tidak mampu menggoyahkan domen pedang naga miliknya. Tanpa khawatir, linsuan tidak lagi ragu-ragu dan dengan cepat melontarkan pukulan. Dengan sebuah pukulan, kekosongan itu bergetar. Lengannya seperti naga yang melayang ke langit. Ia dengan cepat melintasi kehampaan dan bertabrakan dengan keras dengan telapak tangan biru. Ledakan. Seketika, seluruh kehampaan mulai bergetar. Aura menakutkan itu menyebabkan para raja di sekitarnya menjadi pucat dan tubuh mereka gemetar. Ekspresi Hai Wuxin berubah saat dia merasakan kekuatan pukulan ini. Tiba-tiba, dia meraung marah, dan matanya bersinar terang. Auranya naik sekali lagi. Jelas sekali dia akan menggunakan kekuatan penuhnya. Namun, linsuan tidak memberinya kesempatan. Dengan geraman pelan, kekuatan yang sangat besar keluar dari tubuhnya dan mengalir ke tinjunya. Segera, tinju yang mempesona memancarkan cahaya hijau cemerlang dan ditinju dengan keras. Ledakan. Engah. Hai Wuxin tidak tahan sama sekali. Tangan birunya langsung retak, dan dia terbang mundur. Darah menyembur ke langit. Waktu seakan berhenti pada saat itu. Hanya sosok Hai Wuxin yang terlihat terbang mundur. Semua orang tercengang, bahkan Cuyu, yang selalu bersikap dingin dan menyendiri, sangat terkejut. Karena tidak ada yang menyangkalin, linsuan bisa mengirim Hai Wuxin terbang dengan satu pukulan. Kita harus tahu bahwa Hai Wuxin sudah menjadi Raja Bintang Dua Tahap Akhir. Kekuatannya sangat menakutkan. Satu-satunya orang di sini yang bisa menang melawannya mungkin adalah Peri Cuyu. Tapi sekarang, dia telah dikirim terbang oleh Raja Bintang Satu. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan mempercayainya. Bagaimana? Apakah aku berhak meminum semangkuk sup ini? Bibir linsuan sedikit melengkung saat dia berbicara dengan dingin. Anda. Hai Wuxin jatuh ke tanah, gemetar karena marah. Dia merasakan dadanya sesak, dan seluruh lengannya tidak bisa merasakan. Pukulan tadi terlalu menakutkan. Itu hampir melumpuhkan lengannya. Ketika dia mendengar suara linsuan, dia sangat marah hingga dia memuntahkan setegup darah. Memalukan? Ini terlalu memalukan. Tidak disangka dia, seorang Raja Bintang Dua Tahap Akhir, tidak bisa mengalahkan Raja Bintang Satu. Apalagi dia telah dikalahkan di depan banyak orang. Hal ini membuatnya ingin mati. Di sampingnya, ekspresi Peri Cuyu tampak serius. Dia bertanya dengan serius, siapa kamu? Linsuan tersenyum. Sudah ku bilang, namaku Linsuan. Cuyu terus bertanya, kamu berasal dari sekte mana? Linsuan berkata, saya bukan dari sekte manapun, tapi saya ingin bergabung dengan Danzong. Cuyu tercengang. Apa, Anda ingin bergabung dengan Danzong? Sejujurnya, dia terlalu terkejut. Dia tidak menyangka Linsuan akan mengajukan permintaan seperti itu saat ini. Saat ini, Fatih Luo juga berbisik, ya, itu sebabnya saya membawanya ke sini. Bagaimana, menurutmu kakakku baik-baik saja. Di sampingnya, Murong Kingcheng, Shen Jingkyu, dan Luo Bingshan semuanya menyesap sedikit sup dan kemudian menyerahkannya kepada Linsuan. Linsuan tertawa dan meneguknya. Lalu, dia berkata, enak. Cuyu berkedip. Dia tiba-tiba merasa bahwa pemuda di depannya ini sangat menarik. Karena itu, dia tersenyum dan berkata, dengan kahlianmu, bergabung dengan Danzong itu terlalu mudah. Tapi aku penasaran, apa gunanya belajar alkimia di usiamu? Kamu harus tahu bahwa selama kamu memiliki kekuatan dan uang, kamu dapat membeli pil alkimia apapun. Setelah mendengar ini, Linsuan tersenyum dan berkata, kali ini kamu salah. Saya seorang alkemis. Oh, Anda seorang alkemis. Cuyu terkejut. Sejujurnya, sebelum ini, dia tidak melihat tanda-tanda Linsuan menjadi seorang alkemis. Namun, dia juga tahu bahwa ada banyak orang aneh di dunia roh sejati. Bukan tidak mungkin dia menjadi seorang alkemis. Namun, karena dia adalah seorang alkemis, dia pasti memiliki warisan seorang master. Tapi kenapa dia ingin bergabung dengan Danzong? Hal ini membuatnya tidak punya pilihan selain curiga, dan dia bahkan diam-diam menjadi waspada di dalam hatinya. Beri aku alasan, tanya Cuyu dengan suara rendah. Linsuan tersenyum dan berkata, ini sangat sederhana. Meskipun saya seorang alkemis, saya tidak terkalahkan. Danzong memiliki sesuatu yang saya inginkan. Misalnya, resep alkimia yang lebih baik dan sumber daya yang lebih baik. Apa yang dia katakan tidak salah, tapi itu bukanlah tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah memenuhi keinginan Niwa of Gojoseon. Tentu saja, dia tidak akan memberitahunya tentang hal ini. Karena dia tidak tahu berapa banyak musuh yang dimiliki Niwa of Gojoseon. Semua ini harus menunggu sampai dia memasuki danzong. Setelah mendengar kata-kata Linsuan, Cuyu berpikir keras dan tidak mengatakan apa-apa. Yang lain juga tidak bisa berkata apa-apa, karena kekuatan Linsuan telah mengejutkan mereka semua. Untuk sesaat, seluruh lantai tiga sunyi. Bahkan udaranya pun sedikit pengap. Yang terdengar hanyalah suara Fatiluo yang dengan gembira meminum supnya, dan suara naga merah dan monyet putih salju yang berebut makanan. Cuyu berpikir sejenak, lalu berkata, saya memang bisa merekomendasikan Anda untuk bergabung dengan danzong, tapi saya punya syarat. Linsuan bertanya, oh, syaratnya, kondisi apa? Terima kasih telah menonton!